selagi anda masih berpikir berarti anda masih ada selagi anda berkeinginan berarti anda masih ada selagi anda masih punya cita-cita kepengenan nafsi berarti masih ada masih pengen makan boleh? ya berarti masih ada bakal us mulai beli pengen makan? bakal us mulai beli pengen di alam? bakal us mulai tidak tersinggung dicacimake orang? jadi artinya disanjung cuek dicacimake ya cuek disanjung gak ada urusan dicacimake emangnya gue pikirin jadi disanjung dan dicacimake adalah sama tidak memberikan pengaruh apapun sekali lagi mari kita uji ketika anda dicacimake orang sakit hati gak? marah gak? kenapa marah? ya karena anda masih ada karena anda masih ada anda dipuji seneng gak? kenapa seneng? karena anda masih ada anda ini seneng dipuji marah dicaci bisa gak dibalik kira-kira? seneng dicaci bisa kan kita belajar untuk tidak tersinggung? bisa bisa karena diganti rai ini kalau rai gede mukanya diganti dengan muka badak ya artinya ya gak ada urusan dia tetap tegar ini begini sanjungan ini memang pengaruhnya besar sekali memberikan stimulasi memberikan motivasi kepada kita untuk berbuat untuk mengejar sukses untuk membuktikan eksistensi kita karena ketika orang itu terpuji itu dalam status sosial dia naik pangkat sebetulnya dari yang tadinya madit menjadi kelasnya naik menjadi dermawan iya kan begitu teori suci tadinya bodoh menjadi pintar nah ini juga konsekuensi masyarakat memperlakukan orang yang terpuji berbeda orang yang sebelum naik haji dengan selanjutnya naik haji diperlakukan berbeda karena wis lo gak haji lewat kah kita beri mampir wakaji mampir orang jadi ramah bukan mampuji orang kenal ke orang aja baru setabangnya putih mah diperlakukan termasuk nyilutang gak gampang baru setabangnya putih nyilutang gak gampang orang-orang itu masih bubat wakaji jadi ada status sosial ini nah ini jadi ahudud duniawi keuntungan-keuntungan duniawi memang kita peroleh di belakang sanjungan-sanjungan itu dan sanjungan itu sendiri juga pada secara kejiwaan seperti air yang jernih sejuk yang kita telan ketika kita dahaga dan manusia itu sebetulnya sejak kapan kehilang tidak lagi merasa dahaga saya yakin bahwa selagi yang kau masih ada sempur hidup engkau selalu haus haus akan penghargaan haus akan pujian dan sanjungan dan sangat menyenangkan sekali ketika anda menerima sanjungan itu merasakan gak kayak ngapain aku di alam ya pengen bisa belajar gak pengen kerja yang bisa di alam belajar kira-kira tidak lagi kepengen di sanjung belajar untuk tidak senang lagi di sanjung-sanjung belajar untuk tidak menuntut dihormati oleh siapapun saya kira ketika kita sudah tidak menuntut penghargaan dan tidak pernah mengidamkan dihormati orang katalah bahwa biaya hidup kita menjadi murah meriah nganggo kelambi belacu di poyok ningwong melarat gak ada urusan mangan keronda sepeda di wadah ini medit gak ada urusan sepeda bodol krakat krokot keguyu ya langkah urusan sehingga semuanya menjadi murah berapa sih harga baju bayangkan kalau kita punya telan nasa 2003 murah meriah kan diarang di pengedan gak ada urusan yang menyebabkan biaya hidup kita mahal itu karena kita mengajar prestasi mengajar sanjungan baju agogo liman las seurgan gak ada urusan karena kamu ingin disebut orang kaya ya terbaksa bajunya sutra harganya ya 500 ribu jadi yang mahal itu bukan bajunya kalau baju dalam artian sekedar menutupi aurat sih sangat murah sekali yang mahal itu adalah pengharumatannya umah simpetnya ngajak bocor beres pager gak ada urusan iya kan ya artinya ketika orang itu ketika melihat rumah saya orang sudah tidak mencaci maki lagi tidak menghinakan lagi barangnya sih karena seknya bis kelawasan beli yang rasa naneh jadi ini rumahnya pagi ya sakur dilang dilang pagi daripada bodrol kabian pada jabrat kabin disini tinggalnya ya terima rumahnya dimana ya gak punya rumah apa orang hidup orang punya rumah manuk kok beli di rumah urut manuk beli di rumah turunnya belabar kawat ya itu jadi sehingga memang perlu ada latihan eksersisnya dan perlu waktu lama bertahun-tahun dan memang itu salah satu saya ulangi lagi ini kembali ke setek ke belakang lagi memang salah satu ujian yang terbesar itu ketika seseorang mengangkat seorang jadi wali itu akan dicoba dengan penghinaan cacian sampai dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dicoba kalau dia masih memberikan perlawanan batal disini iya 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 bolak-balik sama ketika orang itu dicaci marah ketika orang itu disanjung senang itu setelah buah mata uang itu kalau orang disanjung senang pasti ketika dicaci marah ketika orang dicaci marah pasti ketika disanjung dia senang iya jadi gak bisa disanjung senang dicaci senang tidak disanjung ya senang tidak marah tidak dicaci senang tidak ya marah tidak jadi disanjung cuek dicaci cuek disanjung sama dengan dicaci katilemon ngalem ngalem sapa kalau seandainya kita diberi kemampuan Allah untuk melakukan sesuatu yang hebat lalu orang memuji kita yang dipuji siapa Allah lagi mendesain kita lakanya lagi lakon buruk dicaci orang berarti mencaci siapa iya kita dapat bikinnya siapa yang memberi kemampuan kita adalah Allah semuanya Allah lalu ketika orang itu memuji dimuji ya Allah orang mencaci makanya kita kembali pelajaran pertama dari Al-Quran ketika engkau ingin belajar benar pertama-tama ialah hilangkan keinginan disanjung serahkan semuanya kepada Allah Alhamdulillah Rabbil Alam bahwa segala sanjungan pujian penghormatan penghargaan segala macam jenis pujian penghargaan penghormatan sanjungan apa mana penghormatan sanjungan pujian ogwan apa mana ongrongan punya siapa itu bukan punya kamu jadi sebenarnya pelajaran awal sekali begitu kita buka Al-Quran lepaskan keinginan untuk disanjung nah keder beli ya ya memang bahwa hampir semua orang senang dipuji ketika orang itu berbuat baik lalu tidak mendapat pujian kapok alias mungkes beli maning maning kapiasem temen kegila-gila pisan ya ketika kita berbuat kepada orang kamu ngajarin anak-anaknya masyarakat pada bisa ngaji pada benar langkah singgal tidak ada urusan aja mungkes kita menggawai awan bunga biasa di ucapakan saya korban sekalagalanya ya waktu ya tenaga ya fikiran untuk mencerdaskan anak-anak kita bating masyarakat kaya tutkabe us ga terimbang minta anaknya uang sing beli ngergani ya tinggal bang pak bang jakarta kerja ngecek jadi yang namanya orang kapok itu bukan orang orang yang berbuat baik di bidang keilmuan kayak usah juga sering kapok mungkes ketika seseorang itu mungkes berarti dia berbuat bukan untuk menyenangkan Allah tapi untuk menyenangkan dirinya sendiri sakit hati saya bisa merasakan betapa orang itu sakit hati ketika dia sudah bekerja siang malam banting tulang persingat membelang meled meled sampai membelain uang ternyata tidak ada imbal baliknya pengharga juga tidak malah dengan fitnah fitnah dan sebagainya apa mungkes mungkes kalau dia belum menjadi kekasih Allah sampai sepragat sampai tekang modern tidak pernah mendapat sanjuan tidak ada urusan aku bekerja hanya untuk Allah jadi memang bahwa pada pada akhirnya mah terletak kepada nafsu kita itu sendiri bahwa tidak mungkin kita akan mengganti sifat-sifat buruk kita dengan sifat-sifat kemuliaan kalau nafsu kita masih nongkrong di dalam diri kita nafsu itu sangat cerdik sekali dan kita tidak merasa bahwa itu adalah nafsu sebetulnya yang menjadi komandan itu apakah hati apakah nafsu ternyata kebanyakan nafsu semua yang kita lakukan adalah didorong oleh nafsu kita sebetulnya yang di dalam kebanyakan kebanyakan Terima kasih.